Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita bertemu dalam Persekutuan Doa Pagi Online GKI Gading Indah di pagi hari ini. Apa kabarnya? Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan suka cita di hari ini. Mari kita memulai Persekutuan kita dengan menaikan lagu kita Kudiberikan Kidung Baru. Kudiberikan Kidung Kasih yang berduk. Hati ku bersuka cita di dalam Yesus Tengahku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalih bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersuka cita di dalam Yesus Tengahku. Tengahku bersuka cita di dalam Yesus Tengahku bersuka cita di dalam Yesus Tengahku. Hati ku bersuka cita di dalam Yesus Tengahku. Mari kita berdoa. Tuhan Yang Maha Kasih, kiranya suka cita-Mu menyertai setiap kami di hari ini dalam hari yang baru. Ketika kami akan menjalankan aktivitas kami di hari ini, mengisinya dengan berbagai kegiatan dan aktivitas, maka biarlah kami mengingat sebuah suka cita yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan bersama merenungkan firman-Mu Tuhan di hari ini dan biarlah kiranya Engkau yang bersabda kepada setiap kami dan kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke sembilan. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, apa yang membuat manusia dapat bahagia dalam hidupnya. Ada yang berpikir bahwa uang atau materi dapat membuat bahagia. Tapi seberapa banyak uang atau materi yang diperlukan untuk benar-benar seseorang bahagia? Bukankah justru terkadang banyak uang bisa banyak pusing? Makin banyak repotnya dan khawatirnya tentang situasi yang ada, dan bahkan juga tentang berbagai upaya menjaga agar uang atau materi kita tidak lenyap. Ada orang-orang yang berpikir bahwa untuk bahagia adalah dengan jabatan. Tapi seberapa tinggi jabatan bisa bikin bahagia? Karena di atas langit selalu ada langit. Ada pula yang berpikir bahwa ketenaran dipuja orang banyak dan dihargai bisa membuat seseorang bahagia. Nyatanya, kita tidak pernah bisa mengatur pendapat orang tentang kita. Banyak orang yang menyukai kita, tetapi juga ada orang-orang yang tak bisa kita pungkiri, tidak menyukai kita. Ada pula orang yang merasa bahagia jika hidup sukses dalam pekerjaan atau dapat berumah tangga dengan anak-anak yang baik. Atau juga bisa hidup bebas menentukan pilihan-pilihannya. Namun, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, apa yang sejatinya membuat manusia bahagia adalah rasa cukup bersyukur dan percaya pada Tuhan. Percaya pada pemeliharaan Tuhan, percaya pada berkat-berkat Tuhan, percaya pada pertolongan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita dapat berusaha melakukan apa yang terbaik dari diri kita untuk menjalankan tujuan-tujuan Tuhan menciptakan kita sambil kita berserah kepada Tuhan. Dan itulah yang akan membuat kita bahagia, bersuka cita. Carbart, seorang teolog, pernah mengatakan, joy is the simplest form of gratitude. Suka cita adalah bentuk paling sederhana dari rasa syukur. Dengan kata lain, ketika kita dapat bersyukur, maka kita akan merasa bersuka cita. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita merenungkan bagaimana kita bersuka cita dalam menghadapi kehidupan kita. Dengan hati yang gembira, membuat kita bisa melewati masalah dan persoalan dengan tenang dan damai. Dan bagaimana kita bergembira ketika kita berada dalam pergumulan-pergumulan dalam kesusahan hidup? Kita dapat bergembira, kita dapat bersuka cita ketika kita mengingat bahwa berkat Tuhan cukup buat kita. Karenanya kita akan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kehidupan, Dia melindungi kita, Dia menyayangi kita, Dia memberikan hikmat kepada kita menemukan jalan keluar dari pergumulan kita. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, terkadang kita bisa membandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Tentu itu adalah hal yang baik ketika kita belajar sesuatu dari hidup orang-orang lain. Tapi menjadi sesuatu yang buruk ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan akhirnya membuat kita tidak mampu untuk bersyukur karena selalu melihat bahwa orang lain lebih daripada kita dan kita kurang dibanding mereka. Ada sebuah ayat dari dalam Amsal pasal 15, ayat 15 yang mengatakan Hari orang berkesusahan buruk semuanya tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Bangun pagi sudah kesel jadinya sehari itu bakalan bisa terasa menyebalkan. Tapi jika kita mengawali hari dengan suka cita, mengawali hari dengan syukur, maka kita punya bekal yang cukup untuk menjalani hari itu, untuk kagum pada karya dan pemeliharaan Tuhan sampai kemudian kita menutup hari kita di malam hari. Jika kita memulai sebuah hari penuh dengan semangat dan pengharapan, maka semangat dan pengharapan itu yang akan menuntun kita menemukan banyak kebaikan-kebaikan. Namun jika kita mengawali sebuah hari dengan berbagai kesulitan yang kita pikirkan, dengan berbagai hal buruk yang kita ingat, dengan putus asa, maka alhasil hari-hari pun akan kita jalani dengan banyak hal yang terasa semakin berat. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pembacaan dari Dalam Filipi, pasal yang keempat, sebuah ayat yang saya yakin sudah banyak di antara kita yang pernah membaca, merenungkannya, dan mencoba melakukannya. Dan syukur kepada Tuhan bahwa di hari ini kita kembali diingatkan tentang sebuah sukacita yang Tuhan mau. Dan sukacita itu dapat terbentuk ketika kita mengingat semua karya-karya Tuhan. Tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mau menghitung berkat-berkatnya. Kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada akhirnya pun akan mampu untuk kita perlihatkan kepada orang-orang lain. Sehingga akan semakin menambah rasa sukacita dalam hidup kita ketika kita dapat menyentuh hati orang lain dan menjadi berkat bagi mereka. Di saat kita memiliki berbagai pergumulan, ketakutan, dan kesusahan dalam hidup ini, kita mau belajar untuk menaikkan semua itu kepada Tuhan dalam doa-doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur kata Filipi 4 ayat 6. Dan dengan ungkapan syukur itu maka damai sejahtera Tuhan akan beserta dengan kita. Sukacita akan dapat kita miliki ketika kita dapat memikirkan, mengingat, mengulang semua hal-hal baik yang Tuhan nyatakan kepada kita. Daripada kita menghabiskan energi kita untuk menghitung-hitung kesalahan orang lain, mari kita menggunakan energi kita untuk melihat kebaikan orang lain kepada kita. Daripada kita menghabiskan energi kita untuk memikirkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dan menghantui kita, mari kita mensyukuri pengampunan dan kasih Tuhan kepada kita. daripada kita menjadi orang-orang yang cemas dengan semua pergumulan kita sehingga merasa berat untuk menghadapi hari depan. Mari kita menjadi orang-orang yang memikirkan semua harapan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melewati hari-hari kita. Memikirkan semua hal yang baik. Filipi 4 ayat yang ke-8 nasihatkan kepada kita. Dan karenanya ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan maka sukacita itu akan dapat kita rasakan dalam kehidupan ini. Bahwa kita akan bisa menjadi orang-orang yang menghadapi setiap hari dengan gembira tersenyum bahkan tertawa. Dan itu tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita punya. Kebahagiaan kita juga tidak ditentukan dari sikap orang-orang lain yang baik kepada kita. Sukacita adalah pilihan kita. Ketika kita memilih untuk menjalani hari dengan bahagia maka rasa sukacita itu akan datang kepada kita. Dan sukacita itu terlebih-lebih terjadi dalam hidup kita karena kita mau mengingat kebaikan Tuhan yang ada bersama kita. Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kita. Mari kita menyanyikan lagu kita dari NKB 170 Jalan Hidup Tak Selalu Jalan Hidup Tak Selalu Tanpa Kamu Yang Bekat Namun Kasih Tuhan Nyata Pada Waktu Yang Tepat Mungkin Langit Tak Terlihat Oleh Awan Yang Kebang Di Atas Nyalah Membusu Lagi Kasih Yang Kekal Habis Hujan Tampak Langit Bagai Janji Yang Teguh Di Balik Duka Menanti Langit Kasih Tuhan Ku Jika Badai Menyerang Ku Awan Turun Turun Menggelam Carilah Di Atas Awan Langit Kasih Yang Tetap Lihatlah Warna Warninya Lambang Cinta Yang Besar Tuhan Sudah Dijanjinya Jangan Jangan Lagi Kau Gentar Habis Hujan Tampak Langit Bagai Janji Yang Teguh Di Balik Duka Menanti Langit Kasih Tuhan Jangan Jangan Takut Putus Asa Walau Jalanmu Gelam Berteguh Kepercayaan Dan Langkah Mu Bertegah Tuhan Itu Ada Kasih Itulah Penghibur Mu Di Atas Duka Bercahaya Lagi Kasih Tuhan Habis Hujan Tampak Lagi Bagai Janji Yang Teguh Di Balik Duka Menanti Lagi Kasih Tunggu Aku Mari kita Berdoa Tuhan yang Makasih kami datang Ke hadapan hadiratmu Membawa doa kami Tuhan kami Berdoa untuk umatmu Yang sedang berada Dalam pergumulan Pergumulan Untuk mereka Yang sulit Untuk bahagia Karena berbagai Tekanan hidup Yang ada Tuhan Jamah Mereka Dan pakai kami Juga untuk Memperlihatkan Kebaikan Tuhan Bagi mereka Sehingga Semakin banyak Orang yang merasakan Kekuatan Untuk menjalani Hidup ini Biarlah kami Dapat bergembira Bersama-sama Keluarga kami Tuhan Kami gembira Di tengah Pekerjaan Dan studi Kami Kami gembira Di tengah-tengah Pelayanan kami Kami gembira Di tengah-tengah Komunitas Kami gembira Menghadapi Setiap Perjalanan Hidup kami Kami gembira Bahkan dengan Setiap Rasa sakit Yang kami Alami Bahwa Engkau Memberikan Kekuatan Dan kelepasan Pemulihan Tepat pada Waktunya Kami berdoa Kami berdoa Untuk Umatmu Yang sedang Bergumul Dengan Kondisi Ekonomi Mereka Jamah Mereka Tuhan Yang berikan Jalan Keluar Dan kami Percaya Bahwa Engkau Memberikan Kecukupan Kami berdoa Ya Tuhan Untuk setiap Umatmu Yang sedang Bergumul Dengan Kondisi Kesehatan Memperoleh Perawatan Atau Juga Pengobatan Yang Diperlukan Biarlah Segalanya Menjadi Baik Adanya Kami berdoa Ya Tuhan Untuk Pelayanan Gerejamu Di masa ini Juga dengan Berbagai persiapan Persiapan Kegiatan Secara Onsite Yang sudah Mulai Dilakukan Dan Berkatilah Para pengurus Doa Pagi Agar Hikmat Tuhan Beserta Mereka Merencanakan Apa yang Terbaik Sehingga Pelayanan Doa Pagi Dapat Terus Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Kami Berdoa Tuhan Bagi Bangsa Dan Negara Kami Dalam Berbagai Upaya Untuk Menangani Pandemi Covid Ini Bersama Sama Kesadaran Masyarakat Kiranya Terus Menguat Dan Biarlah Kiranya Tuhan Berkati Setiap Para Tenaga Medis Dan Upaya Yang Dilakukan Di Dalam Kebijakan Pemerintah Agar Mengatasi Situasi Yang Ada Dan Perkembangan Yang Terkini Segalanya Dapat Berada Dalam Keadaan Yang Baik Dan Tetap Kondusif Untuk Menjalani Kegiatan Kami Sehari Hari Sebagai Masyarakat Kami Berdoa Ya Tuhan Untuk Rencana Bulan Pelayanan Di Juli Nanti Dengan Semua Persiapan Yang Dilakukan Oleh Kelker Dan Komisi Dan Serta Majelis Jumaat Maka Biarlah Kiranya Di Bulan Juli Nanti Kami Dapat Bersama Merayakan Kehidupan Kami Bersama Sebagai Gerejamu Dan Semakin Banyak Orang Yang Terpanggil Untuk Melayani Tuhan Yang Maha Kasih Kami Membawa Doa Kami Kehadapan Hadirat Tuhan Pada Saat Ini Juga Untuk Doa Kami Secara Pribadi Lepas Pribadi Kami Akan Bersama Berdoa Di Dalam Hati Kami Masing Masing Untuk Doa Kami Yang Kami Naikkan Secara Pribadi Kepada Engkau Dengarkan Kami Ya Tuhan Tuhan Yang Maha Kasih Berkatilah Setiap Umat Yang Mengikuti Doa Pagi Ini Dimanapun Umat Mu Berada Aktivitas Dan Kegiatan Apapun Yang Kami Jalani Hari Ini Biarlah Ada Rasa Syukur Yang Kami Miliki Sehingga Kami Dapat Bersuka Cita Di Hari Ini Gembira Tertawa Menjalani Semua Pengalaman Kami Bersama Dengan Engkau Besertalah Tuhan Terus Dengan Kami Berikanlah Sukacitamu Anugerahkanlah Kepada Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Bersukacita Di hari ini Ibu Bapak Sadara Sedari Dan Selamat Beraktivitas Kiranya Tuhan Terus Menyertai Kita Salam 3S Sehat Semangat Dan Sukacita Tuhan Memberkati Terima kasih Terima kasih.